Bunda pegangan aja ke tembok Kemudian lebarkan kedua Kami bunda Kemudian bunda Turun ke bawah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bunda Hirawati Masih di channel Bunda Bidan Hirawati Pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas tema tentang Cara agar bayi Segera masuk panggul Atau ke posisi yang mapan Bagaimana caranya Gerakan apa yang harus kita lakukan Agar bayi kita dalam kandungan Segera dalam posisi yang mapan Atau segera masuk ke dalam panggul Nah sebelum bunda menjelaskannya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel bunda Dan bunyikan lonceng notifikasinya Supaya bunda-bunda di rumah Teman-teman semua tidak ketinggalan Info-info dari bunda selanjutnya Langsung saja bunda akan menjelaskan Bagaimana sih caranya Supaya posisi janin kita Segera masuk ke dalam panggul Atau segera ke dalam posisi yang mapan Nah apa perlu bunda ketahui Biasanya janin dalam kandungan Itu masuk ke dalam panggul Atau ke dalam posisi yang mapan Itu di trimester ketiga Di usia tersebut Janin atau bayi dalam kandungan Itu sudah memiliki berat yang cukup Untuk bayi dilahirkan Khususnya di usia 37 minggu ke atas Di usia tersebut Diharapkan bayi sudah dalam keadaan Masuk ke dalam panggul Nah jika hasil USG atau pemeriksaan Menyebutkan bahwa Posisi anak ibu bayi ibu Masih belum masuk panggul Atau belum mapan Bunda-bunda di rumah Dapat melakukan gerakan-gerakan Yang nanti akan bunda contohkan Bunda dapat melakukannya sendiri di rumah Bisa dilakukan setiap hari Agar posisi bayi ibu Segera turun ke bawah Dan segera masuk ke panggul Nah gerakan yang pertama adalah Dengan cara jongkok berdiri Bagaimana cara jongkok berdiri yang benar Untuk ibu hamil Nah berikut caranya Cara jongkok berdiri Bunda bisa melakukannya Dengan cara berpegangan ke tembok Atau ke porsi Misalkan ini tembok Bunda pegangan aja ke tembok Kemudian lebarkan kedua Kaki bunda Kemudian Kemudian Bunda turun ke bawah Nah seperti ini Kemudian naik lagi pelan Kemudian turun lagi Naik lagi pelan Dan turun lagi Nah seperti itu Jika tidak berpegangan ke tembok Bunda bisa melakukannya Dengan kedua kaki dibuka Kemudian tangan lurus Kemudian bunda bisa menukup Kalau dua kaki bunda Akan tetapi Punggung bunda dalam posisi yang lurus Satu Dua Dan tidak boleh seperti ini Satu Dua Tiga Kalau seperti itu Kurang optimal Jadi Diusahakan Punggungnya tetap lurus Seperti itu Gerakan yang kedua Selain jongkok berdiri Adalah Jika ada tangga di rumah Atau bijakan Bunda bisa berjalan Naik turun tangga Naik turun tangga Dengan berpegangan Pelan-pelan saja Naik Kemudian turun lagi Naik lagi Dan turun lagi Lakukan secukupnya Asalkan bunda tidak merasa kelelahan Gerakan yang ketiga Bunda bisa setiap pagi Atau setiap sore Melakukan gerakan jalan-jalan ringan Karena lagi masa pandemi Jadi jalan-jalan bisa dilakukan Setiap pagi dan sore hari Dilakukan di dalam rumah Atau di sekitar rumah Di halaman rumah Di teras Atau boleh di jalan Dekat-dekat rumah Kalaupun mau keluar rumah Boleh asalkan Memakai masker Patuhi himboan pemerintah Pakai masker Jaga jarak Dan cuci tangan Kemudian gerakan yang keempat Adalah Seperti berikut ini Gerakan yang keempat ini Bunda dapat dilakukan Di kasur Atau di matras Caranya Posisikan tubuh Bunda Posisi merangkap Lutut Dilebarkan Kemudian Bunda Tarik nafas panjang Kemudian tarik perut Bunda Ke atas Seperti ini Jadi punggungnya Ketarik ke atas Seperti ini Kemudian turunkan ke bawah Dan hembuskan Atau bunda Pelan Seperti ini Tepuk lagi Tarik Hembuskan Tarik lagi Hembuskan Tarik lagi Nah seperti itu tadi caranya Dengan posisi merangkap Kemudian Punggung belakang Bunda Dengan tarik nafas panjang Ditekuk ke atas Kemudian Dihembuskan nafasnya Dengan perut Ditekan ke bawah Atau ditekuk ke bawah Nah dengan Keempat cara tadi Diharapkan Bunda-buda dapat Melakukannya sendiri di rumah Dilakukan setiap hari Agar posisi Janin Bunda Segera mapan Segera masuk ke dalam panggul Semoga Dengan cara yang Bunda berikan ini Dapat bermanfaat Dan dapat berhasil Untuk itu Bunda di rumah Harus tetap semangat Tetap jaga kesehatan Sekian dari Bunda Kurang lebihnya Bunda mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh